Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendoakan Laksamana Yudho Margono yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Panglima TNI di DPR esok. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku beberapa kali bertemu KSAL sejak Laksamana Yudho Margono diusulkan jadi penggantinya. Termasuk pertemuan hari ini saat melepas keperangkatan Satgas Kugus Tugas Unifil ke Libanon di Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara. Jenderal Andika ingin Laksamana Yudho fokus menghadapi agenda fit and proper test di DPR esok. Jadi saya sudah beberapa kali ketemu nih setelah KSAL diumumkan, ditunjuk oleh Presiden, diangkat oleh nanti DPR juga sebagai Panglima TNI yang baru. Kita sudah beberapa kali ketemu komunikasi termasuk yang terakhir kemarin. Jadi saya ingin KSAL ini fokus nih, biarkan fit and proper test besok. Kalau saya dateng-dateng malah-mali mengganggu waktunya. Bahwanya saya mendoakan semoga Mas Yudho sukses. Oleh karena itu Mas Yudho pun besok supaya dateng. Nanti pasti belajar ini kan, menyiapkan fit and proper test. Itu ya, mungkin Mas Yudho tambah.